Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard Part 8. Buat kalian yang mungkin sering tanya saya suka baca komik di mana, saya tuh bacanya di aplikasi komik-komi ya guys ya. Untuk komik-komi sendiri memiliki jumlah komik yang banyak. Ada manga, manhua, dan lain sebagainya. Bahkan genrenya pun sudah terstruktur. Buat yang mau genre aksi ada, genre romance ada, genre apapun sudah ada. Tinggal kalian pilih maunya apa. Sudah disediakan semuanya. Dan ketika kalian mau baca sesuatu, tinggal ketik aja. Misalkan mau baca lukisem, tinggal ketik langsung ada. Dari chapter 1 sampai chapter yang terbaru. Bukan cuma lukisem. Disana juga ada Boruto, One Piece, Nanomachine, God of High School, Necromancer, dan lain sebagainya. Bahkan nih ya, chapternya lengkap semua. One Piece aja ada dari chapter 1 sampai yang terbaru. Gila banget. Gak main-main. Jadi buat kalian yang mau baca manga, manhua, atau yang lainnya, silahkan ke komikomi. Link ada di deskripsi. Dan bahkan ada aplikasinya juga yang bisa kalian download di Playstore. Dan untuk saat ini, mari kita bahas Nanomachine dari komikomi. Cerita dimulai dengan Yuwon yang menatap tajam. Dan ia berkata bahwa sekarang mereka sudah menemukan lokasi dari cucu Heavenly Doctor. Terlihat saat ini, cucu dari Heavenly Doctor sudah ada di sebuah kapal. Kapal itu disana sedang melakukan persiapan. Agar mereka bisa pergi di esok hari. Sedangkan di tempat lain terlihat Baiki dan Danhua yang sekarang sedang melakukan pembicaraan. Danhua disana berkata agar sekarang mereka bersiap untuk melakukan rencananya. Danhua dan Baiki pun langsung keluar dari sebuah kotak. Yang dimana sekarang mereka berdua menyusup ke dalam kapal dengan cara masuk ke dalam kotak barusan. Dengan cepat mereka pun langsung bergerak dan mengintai keadaan kapal tersebut. Karena sekarang di hadapan mereka ada penjaga, Baiki dan Danhua pun langsung bersiap untuk menghabisinya. Salah satu penjaga itu dengan cepat langsung diserang oleh Baiki. Dan Danhua pun langsung melakukan hal yang serupa. Setelah melumpuhkan mereka disana, Baiki pun berkata bahwa ia akan berjaga di luar. Dan Danhua bisa melanjutkan misinya. Danhua pun masuk ke dalam tempat yang tadi dijaga. Dan sekarang ia menatap tajam sambil menatap ke arah dua orang yang ada di hadapannya. Terlihat dua orang itu sekarang sedang tertidur dengan pulas. Dengan cepat Danhua pun langsung menotok lelaki yang ada disana. Sedangkan wanitanya langsung dijaga oleh Danhua. Karena ia tahu jika wanita itu kemungkinan besar adalah cucu dari Heavenly Doctor. Cucu dari Heavenly Doctor pun disana langsung bangun karena terkejut. Tapi ketika ia akan mengeluarkan suara, Danhua pun dengan cepat langsung menghalanginya. Danhua disana berkata agar sekarang Miang yang merupakan cucu dari Heavenly Doctor diam. Karena ia disuruh oleh Heavenly Doctor. Miang yang ketakutan pun hanya bisa diam saja. Karena Danhua berkata jika ia akan menyelamatkannya. Danhua juga disana memberitahu jika orang yang ada di sebelah Miang tadi tidak kenapa-napa dan hanya pingsan saja. Ketika sudah keluar disana, Danhua pun langsung memperkenalkan Baiki pada Miang. Terlihat Baiki langsung terkejut karena ternyata sekarang ia disuruh untuk menggendong Miang yang tidak ahli dalam bela diri. Dengan terpaksa Baiki pun langsung menggendongnya dan hal itu seperti dejavu bagi Baiki. Mereka bertiga pun langsung pergi dengan cepat dari tempat tersebut. Tapi tiba-tiba Danhua kaget ketika ia merasakan sesuatu. Terlihat semua yang ada disana sekarang sadar. Dan mereka berkata jika di kapalnya ada penyusup. Danhua bingung dengan hal tersebut karena ia tak menyangka jika mereka bisa ketahuan. Orang-orang di kapal sendiri sekarang terlihat kesal dan langsung bersiap untuk menyerang Baiki dan juga Danhua. Terlihat saat ini Danhua dan Baiki berhasil dikepung oleh banyak orang. Lalu tiba-tiba disana ketuanya berkata jika keadaan sekarang persis seperti yang telah dipikirkannya. Ketuanya yang bernama Hosun disana tersenyum senang. Dan ia berkata bahwa kelakuan para penyusup itu sudah diantisipasi oleh anak buahnya. Terlihat yang mengantisipasi itu adalah anak buahnya yang bernama Inju. Dan disana ia juga berkata bahwa berani sekali Baiki menargetkan istri dari Inju. Danhua dan Baiki pun langsung terkejut. Karena mereka sedikit tak mengerti dengan perkataan istri yang mereka bilang barusan. Baiki pun sekarang langsung menggertakan giginya. Karena ternyata saat ini tubuhnya berhasil ditusuk oleh benda tajam yang dimiliki oleh Miang. Miang disana menatap tajam. Dan ia menusuk Baiki dengan sepenuh kekuatan yang ia miliki. Baiki pun dengan cepat langsung mundur ke belakang. Disana ia sedikit kesal karena dirinya tak mengerti mengapa Miang malah menyerang dirinya. Miang sendiri sekarang masih berkeringat dingin setelah ia menyerang Baiki dengan senjata yang dipegangnya. Inju dengan santanya disana berkata agar sekarang mereka berdua menyerah. Ia mengatakan bahwa sekarang mereka ada di tengah sungai. Jadi mereka berdua pasti tidak akan bisa kabur dari tempat tersebut. Danhua sendiri sekarang langsung mengerutkan wajahnya. Karena ternyata saat ini mereka telah dijebak sehingga bisa terperangkap dalam kapal musuh. Danhua akhirnya langsung menghalang nafas. Dan ketika melihat hal itu Inju langsung tersenyum karena ia fikir jika mereka sudah menyerah. Saat para penjaga akan mengikat Danhua disana Danhua pun langsung menatap tajam. Dan dengan cepat ia langsung menghancurkan tali yang ada sehingga membuat si penjaga langsung ketakutan. Danhua menghancurkan tali itu dengan senjata yang ia punya. Dan terlihat saat ini ia dan Baiki akan melakukan pertarungan secara bersama. Inju tidak panik sama sekali. Dan ia berkata bahwa mereka ini sudah tidak ada harapan lagi. Karena tak mungkin ada yang bisa membantu mereka di tengah sungai. Danhua pun disana langsung berkata bahwa ia tidak datang berdua saja. Ketika mendengar hal itu Inju langsung terkejut. Dan dengan cepat ia langsung berlari ke arah lain karena ingin mengetahui sesuatu. Disana Inju mengecek keadaan di sebelah kapal saat ini. Dan terlihat disana ada Yuwon yang sekarang sedang menggendong Heobong agar bisa masuk ke dalam kapalnya. Inju kaget bukan main ketika melihat hal itu. Sedangkan Heobong langsung dilemparkan begitu saja sehingga ia cukup kesakitan. Terlihat semua orang yang ada di kapal itu pun sekarang mengeluarkan keringat dingin. Karena mereka ketakutan ketika melihat sesuatu. Inju juga saat ini ikut terkejut. Karena ia tak menyangka dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat saat ini di hadapannya ada Yuwon yang menaiki pedang terbang. Dan sekarang ia sedang menatap tajam sambil mengeluarkan aura mengerikan miliknya. Yuwon disana memperhatikan keadaan sekarang. Dan ia berkata bahwa di kapal itu setidaknya ada 300 orang lebih. Yuwon juga disana berkata bahwa meskipun di tempat itu ada banyak orang. Tapi yang kuat hanya ada dua orang saja. Inju sendiri sekarang ketakutan ketika melihat Yuwon. Inju berkata bahwa teknik yang digunakan oleh Yuwon adalah teknik yang biasanya ia dengar dari legenda. Tapi sekarang ia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Yuwon yang sekarang sedang menatap tajam pun disana berkata bahwa Inju yang ada di hadapannya pasti adalah orang dari Blue Sky Union. Ketika mendengar hal itu Inju pun kaget dan ia tak mengerti tentang mengapa Yuwon bisa mengetahui hal tersebut. Dan Hua sendiri sekarang langsung memberitahu Yuwon tentang Miang yang sekarang malah berpihak pada musuh. Yuwon yang mendengar hal itu langsung kesal dan ia pun menatap tajam ke arah Miang yang sekarang berada di tengah-tengah musuh. Sambil mengeluarkan kekuatan telekenesisnya disana Yuwon berkata bahwa sekarang ia akan membawa kembali Miang yang telah mereka culik. Miang pun langsung berteriak kencang karena tubuhnya terbang dan disana terlihat Miang langsung berada di tengah-tengah Heobong dan Baiki. Miang mencoba untuk melawan dengan keadaan yang terjadi sekarang namun Baiki disana mendatanginya dan ia berkata agar Miang ini tidak melawan lagi. Yuwon sendiri sekarang langsung turun ke bawah dan sambil bersiap mengeluarkan senjatanya disana Yuwon berkata agar sekarang Baiki ini mengurus Miang yang merupakan cucu dari Heavenly Doctor. Yuwon pun disana langsung melakukan sebuah serangan kuat sehingga serangannya tadi langsung menciptakan sebuah garis di antara ia dan para musuhnya. Yuwon tersenyum senang dan ia berkata bahwa jika ada yang melewati garis tersebut maka kepalanya akan langsung dipenggal. Inju yang melihat hal itu langsung berteriak kencang ke arah mereka semua. Inju disana berkata bahwa Yuwon ini pasti sudah mencapai tingkat tertinggi dari bela diri. Tapi tetap saja Yuwon pasti kesulitan jika harus menyelamatkan Miang yang ada. Yuwon yang mendengar hal itu langsung menyeringai dan sambil menatap dengan tajam disana ia berkata bahwa ia pasti bisa melakukan hal tersebut dengan sangat mudah. Inju yang mendengar hal itu panik dan ia berkata bahwa Yuwon tak bergeming sedikit pun dengan ancamannya. Huson yang merupakan ketuanya pun disana langsung bertelepati dan ia berkata bahwa mungkin sekarang mereka harus mengancam Yuwon dengan seorang bayi dari Miang. Inju sendiri disana langsung berpikir bahwa ancamannya sekarang pasti berhasil karena Yuwon memang harus menyelamatkan cucu dari Heavenly Doctor. Huson dengan santainya disana langsung berkata bahwa anak dan suami dari Miang ada di pihaknya jadi semuanya harus menuruti perkataannya. Dan Hua langsung terkejut ketika mendengar kata anak karena ia tak menyangka jika Miang ini sudah memiliki anak. Baiki sendiri sekarang langsung menatap Miang dan ia berpikir jika Miang mungkin bertindak gegabah karena ingin menyelamatkan anaknya. Miang pun disana langsung terkejut karena Huson berkata bahwa sekarang ia akan membunuh anaknya yang sedang berada dalam kabin kapal. Huson disana berkata bahwa jika Yuwon menyerang atau membawa Miang maka anak dari Miang akan langsung dibunuh oleh dirinya. Ketika mendengar hal itu Heobong pun langsung kesal dan ia berkata bahwa mereka itu sangatlah pengecut karena menjadikan seorang anak kecil yang menjadi Sandra. Inju tak peduli dengan hal itu dan ia berkata agar sekarang Yuwon bekerja sama dengan dirinya saja. Yuwon yang mendengar hal itu pun langsung berkata bahwa ia tak mau melakukan hal tersebut. Inju yang mendengar hal itu langsung sedikit panik dan ia berkata bahwa Yuwon harus mau karena Heobong di dokter pasti tak ingin cucu atau cucitnya kenapa-napa. Yuwon yang mendengar hal itu pun langsung menatap tajam dan ia berkata agar sekarang semua anak buahnya membunuh semua musuh yang ada. Inju yang mendengar hal itu langsung terkejut dan ia berkata bahwa Yuwon sekarang benar-benar sudah gila. Yuwon sendiri tak memperdulikan hal itu dan disana ia malah langsung membantai semua orang yang ada di hadapannya. Yuwon menggunakan telekenesisnya dan dengan cepat ia langsung mengambil senjata tulang putih yang merupakan andalanya. Inju dan semua orang yang ada pun langsung ketakutan dengan hal tersebut. Sedangkan Huson disana marah dan ia bertanya apakah Yuwon ini ingin anak dari Miang mati dengan mengenaskan. Yuwon sendiri malah tersenyum mengerikan dan ia berkata jika anak dari Miang itu tidak ada disana jadi semuanya akan baik-baik saja. Huson langsung kesal dan ia berkata agar sekarang anak buahnya ini membunuh anak dari Miang. Huson terus mencoba melakukan provokasi pada Yuwon tapi sayang sekarang ia malah terkena sebuah serangan. Para anak buahnya pun langsung terkejut bukan main ketika melihat hal tersebut. Sedangkan Huson disana hanya bisa terdiam karena ia tak menyangka jika sekarang lengan yang ia miliki telah terkena sebuah serangan. Terlihat tangan milik Huson pun langsung terputus karena Yuwon tadi melakukan sebuah serangan yang mematikan. Yuwon langsung tertawa kecil dan dengan wajah meledeknya disana ia bertanya mengapa sekarang mereka tidak membunuh bayi yang dijadikan Zandra. Orang-orang yang ada disana pun hanya bisa terdiam karena mereka tahu jika bayi itu tak berada di tempat tersebut. Yuwon sendiri sekarang langsung menginjak tubuh Huson menggunakan kakinya dengan sangat gencang. Semua orang yang ada disana langsung terkejut dan mereka mencoba untuk memanggil Huson yang merupakan ketuanya. Huson saat ini kesakitan setengah mati dan dari mulutnya sekarang keluar darah yang cukup banyak. Yuwon yang menginjaknya pun lagi-lagi mengintimidasi Huson dan ia berkata bahwa Huson ini tidak akan pernah bisa menipu dirinya. Heobong yang melihat hal itu pun langsung tersenyum senang dan ia berkata bahwa Yuwon ini benar-benar hebat. Dan Hua yang melihat hal itu pun langsung berkata jika Yuwon memang luar biasa karena ia fikir jika Yuwon ini bisa mengetahui telepati yang dilakukan oleh orang lain. Meski begitu sekarang Dan Hua juga berpikir bahwa satu-satunya masalah sekarang adalah Miang yang mungkin nanti akan menyerang lagi. Inju sendiri sekarang ketakutan dan ia berpikir tentang bagaimana caranya Yuwon bisa mengetahui jika bayi dari Miang tidak berada disana. Inju langsung melakukan telepati pada bawahannya yang berada di kapal. Dan disana Inju menyuruh para bawahannya itu untuk membunuh bayi dari Miang jika nanti terjadi hal yang tak diinginkan. Inju disana merasa kesal dan ia bertelepati jika sekarang semuanya tidak boleh berjalan seperti yang Yuwon inginkan. Semua anak buah Inju pun langsung menganggup karena mereka mengerti dengan perintah dari Inju barusan. Dengan cepat mereka langsung bergerak sesuai dengan perintah Inju. Mereka disana pergi ke sungai dan bersiap untuk pergi dari kapal tersebut. Inju yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang Yuwon pasti akan kalah ketika bayinya telah didapatkan. Yuwon sendiri disana bisa merasakan kelakuan Inju pada saat ini. Sedangkan si ketua yang tadi diinjaknya langsung berkata jika ia menyerah dan ia akan membiarkan mereka semua pergi dengan mudah. Yuwon yang mendengar hal itu malah tersenyum dan ia berkata bahwa meskipun Huson menyerah tapi Inju yang merupakan bawahannya tak berpikir seperti itu. Huson yang mendengar hal itu pun langsung terkejut. Lalu sambil menginjak Huson disana Yuwon mengatakan jika Huson ini sudah tidak berguna. Yuwon pun langsung menginjak Huson hingga tewas sehingga membuat semua anak buahnya marah besar. Saat diserang oleh anak buahnya, Yuwon pun langsung bergerak dengan santai. Para anak buah Huson langsung terkejut karena tadi Yuwon menghilang walaupun pergerakannya terlihat tenang. Yuwon sendiri sekarang sudah sampai ke tempat Inju dan ia berkata bahwa Inju ini pasti akan melakukan trik murahan lagi. Sambil memperhatikan anak buah Inju yang kabur, Yuwon pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Terlihat semua pedang yang ada pun langsung terbang, berkat telekenesis milik Yuwon. Pedang-pedang itu terbang di langit, sedangkan para anak buah Inju sekarang berusaha kabur dari tempat tersebut dengan cara berenang. Yuwon langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya bisa dengan mudah menangkap semua yang sekarang ada di dalam sungai. Tiba-tiba disana pun ada seseorang yang bergerak cepat. Terlihat yang bergerak adalah Inju dan sekarang ia langsung bersiap untuk menyerang Yuwon yang sedang fokus dengan kekuatannya. Yuwon yang sudah merasakan keberadaan Inju disana santai saja. Lalu dengan cepat ia pun langsung melakukan sebuah serangan ke arah Inju yang tadi datang pada dirinya. Inju langsung ketakutan dan disana ia tidak menyangka jika Yuwon ini bisa menahan serangannya dengan sangat mudah. Pedang-pedang yang ada sendiri sekarang langsung melesat cepat. Sedangkan Yuwon disana berkata bahwa trik kotor Inju tidak akan bisa mengganggu dirinya yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Pedang-pedang Yuwon pun langsung mengenai beberapa orang yang ada di sungai sehingga mereka langsung berteriak kencang. Lalu dua orang yang selamat langsung berkata agar mereka menyelam supaya tidak mati akibat serangan yang dilakukan oleh Yuwon saat ini. Serangan Yuwon pun disana langsung mengarah pada mereka. Namun beruntung mereka berhasil menyelam sehingga serangan Yuwon tadi tidak membunuh mereka berdua. Inju langsung tersenyum senang dan ia mengatakan jika itu bagus karena sekarang ada dua orang yang selamat. Inju langsung mengatakan bahwa kedua orang itu saat ini akan pergi ke tempat bayi dari Mia. Jadi Yuwon harus menyerah sekarang. Yuwon langsung tersenyum merendahkan dan sambil mengeluarkan kekuatannya disana Yuwon memanggil Danhua yang merupakan anggota miliknya. Danhua langsung mengepalkan tangannya karena sekarang disana ada sebuah pedang yang melayang akibat kekuatan Yuwon. Danhua sedikit bingung karena ternyata saat ini ia disuruh untuk menaiki sebuah pedang yang melayang. Namun meski begitu Danhua pun langsung menaikinya. Dan disana ia langsung bermanufar layaknya bermain skateboard yang dikendalikan oleh Yuwon. Inju kaget bukan main ketika melihat hal tersebut karena ia tak menyangka jika Yuwon akan menggunakan kekuatannya seperti itu. Danhua sendiri sekarang bergerak cepat melewati sungai. Dan ketika sudah sampai di daratan ia pun langsung meloncat dan bersiap untuk bertarung kembali. Danhua sekarang sudah sampai di darat sedangkan anak buah Inju saat ini masih berenang di tengah sungai. Yuwon pun langsung berkata bahwa sekarang yang datang ke daratan duluan adalah Danhua. Jadi sudah pasti anak buah Inju nanti akan mati ketika sampai di daratan. Inju mulai berkeringat dingin. Disana ia tak mengerti mengapa Yuwon ini menggunakan kekuatannya yang luar biasa sebagai transportasi. Yuwon juga sekarang berkata bahwa bayi dari Miang ada di kediaman master mereka. Jadi nanti Yuwon pasti bisa mendapatkannya. Inju makin ketakutan ketika mendengar hal tersebut. Karena ia tak menyangka jika Yuwon ini bisa mengetahui semua informasi dari telepati. Sambil memperhatikan Yuwon yang ada di hadapannya, Inju berkata bahwa Yuwon ini adalah masalah terbesar yang harus ia selesaikan sekarang. Para pasukan Inju sendiri sekarang sudah mulai kena mental. Karena mereka takut dengan kekuatan Yuwon yang tak masuk akal. Inju yang melihat hal itu langsung berkata agar mereka tak takut. Karena sekarang mereka ini punya jumlah anggota lebih dari 300 orang. Wakil ketua yang ada disana pun langsung menggertakan giginya. Ia berkata bahwa melawan monster seperti Yuwon sudah di luar kapasitasnya. Inju terus menggertak dan ia berkata bahwa Yuwon hanya satu orang. Jadi semuanya pasti bisa selesai dengan mudah. Namun tiba-tiba disana topi Inju hancur. Karena ia terkena sebuah serangan yang cukup cepat. Karena tak mengenai tubuh Inju disana serangan tadi pun langsung mengenai para anak buah kapal yang berada di tempat tersebut. Yuwon sendiri sekarang langsung bersiap untuk menyerang. Sehingga membuat Inju ketakutan dengan hal itu. Inju langsung mengangkat pedangnya. Dan sambil bersiap menahan serangan Yuwon ia berkata bahwa keadaan sekarang sangat-sangat berbahaya. Pada akhirnya Yuwon pun langsung melancarkan sebuah serangan pada Inju yang sekarang ada di bawahnya. Tubuh Inju mulai bergetar. Dan ia berkata bahwa kekuatan Yuwon ini sangat tidak masuk akal karena sangat kuat. Terlihat tubuh Inju pun sekarang langsung terdorong hingga menghancurkan badan kapalnya saat ini. Inju disana berkata bahwa sekarang ia akan mengumpulkan kekuatannya. Dan setelah itu ia akan langsung kabur dari tempat tersebut. Terlihat Inju pun mencoba untuk mengumpulkan kekuatan di punggungnya. Sehingga sekarang bagian dari kapal itu hancur dan tertembus ke bawah. Inju disana berkata bahwa saat ini ia akan kabur dengan cara mengubangi kapal yang dinaikinya sekarang. Namun tiba-tiba ia terkejut. Karena tubuhnya saat ini malah melayang akibat kekuatan dari Yuwon. Inju kaget ketika melihat hal tersebut. Karena ia tak menyangka jika telekenesis Yuwon bisa mengangkat tubuh seseorang. Yuwon pun langsung tersenyum. Dan disana ia langsung membuat Inju terbang di hadapan dirinya saat ini. Inju mencoba mengeluarkan kekuatannya. Dan ia berkata bahwa kelakuan yang Yuwon lakukan sekarang sangat mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Meski begitu sekarang Inju tak takut. Dan ia langsung mengeluarkan kekuatannya agar bisa menyerang Yuwon yang ada di bawahnya. Yuwon langsung tersenyum. Dan ia berkata bahwa kelakuan Inju saat ini tak ada gunanya. Karena ia bisa mengalahkan Inju dengan sangat mudah. Yuwon pun langsung menggunakan teknik Blade God miliknya. Sehingga disana tercipta sebuah bayangan naga yang bisa membantai Inju. Serangan mereka berdua saling beradu satu sama lain dengan sangat kuat. Inju panik. Dan ia berkata bahwa serangan Yuwon tidak ngotak. Karena bisa memberikan damage besar walaupun berada di bawah. Serangan Yuwon disana bergerak lebih cepat. Sehingga disana Inju berkata bahwa sekarang dirinya pasti akan tewas. Terlihat Yuwon pun langsung berhasil melancarkan sebuah serangan beruntun ke arah Inju yang ada di hadapannya. Inju berteriak kesakitan. Karena Yuwon menyerang semua bagian tubuhnya dengan pedang tajam yang ia miliki. Yuwon sendiri sekarang memperhatikan Inju terus-menerus. Dan ia berkata bahwa Inju ini masih belum boleh mati. Pada akhirnya disana Yuwon pun langsung menebas tangan milik Inju. Sehingga Inju berteriak semakin kencang. Langan Inju terlepas dari tubuhnya. Sedangkan Inju disana hanya bisa dia memperhatikan keadanya sekarang. Di hadapan Inju saat ini ada seorang demon killer. Yang dimana ia adalah Yuwon sang pemimpin dari kultus iblis dunia. Inju tak bisa bergerak sedikit pun. Karena sekarang tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan. Lalu tiba-tiba Yuwon pun mengarahkan tangannya pada tubuh Inju. Inju disana bingung dengan hal tersebut. Dan ia bertanya dengan apa yang akan dilakukan oleh Yuwon saat ini. Yuwon yang meninggal hal itu langsung tersenyum. Dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan melakukan sesuatu. Terlihat disana Yuwon pun langsung melancarkan aliran listrik yang sangat kuat pada tubuh Inju. Sehingga Inju berteriak dengan sangat kencang. Dan cerita pun bersambung. Anjay. Di bantai habis-habisan. Satu kapal belak-belduk habis sama Yuwon sendirian ya guys ya. Sangat mengerikan. Dan ingat teman-teman. Buat kalian yang mau baca manhwa kaya nanomation ini. Bisa langsung ke komi-komi. Dan lanjutan dari chapter ini yaitu chapter 164. Bisa kalian baca di komi-komi. Tinggal ketik aja nanomation. Nanti akan muncul. Jangan lupa di komi-komi juga kalian bisa baca manhwa atau manga apapun. Mau itu One Piece, Boruto, Lukisem. Ada semua. Tinggal ketik aja maunya apa. Langsung muncul. Dari chapter 1 sampai chapter yang terbaru. Dan untuk link komi-komi sendiri akan saya simpan di deskripsi dan juga kolom komentar. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan download komi-komi di Playstore. Dan kalian bisa baca manhwa, manga, atau apapun yang kalian mau. Saya 100 Alwar Cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Dan jangan lupa download komi-komi saat ini juga. Bye-bye.